selamat pagi teman-teman semuanya pagi mbak Rita bisa kita mulai silahkan oke siap oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan selamat pagi teman-teman semuanya pagi mbak selamat pagi pak eko apa ya siap makasih mbak selamat pagi pak eko apa sudah join sudah mbak pak eko sudah join oh ya siap selamat pagi juga bu Hanifah semoga selalu dalam kesehatan ye amin baik pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada workshop skripsi pada kesempatan kali ini tak lupa salawat serta salam terjerahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad salallahu alaihi wa salam yang insyaallah kita tunggu syafaatnya di zaumul kiamah nanti baik disini saya akan membacakan terlebih dahulu untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Jam Hibna yang ketiga yaitu sambutan dari ketua program studi sistem informasi sekaligus penyampaian materi yang keempat yaitu penyampaian materi dari Ibu Harifah yang kelima yaitu review sample proposal yang terakhir yang keenam yaitu penutup baik langsung saja ngeh tanpa berlama-lama mungkin nanti kita enggak lama untuk workshopnya karena juga hari Jumat ya nanti yang laki-laki juga harus Jumatan juga menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca basmala bersama-sama bismillahirrahmanirrahim semoga dengan mengucap basmala acara workshop skripsi pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir amin baik acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars dan Hibna baik mungkin untuk teman-teman bisa open camp dan juga bisa menyanyikan secara bersama-sama tanggih selamat menikmati 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 harum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih dan para terima kasih selamat menikmati proposal terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati mahasiswa 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 mahasiswi angkatan 2018 harus sudah mengajukan proposal skripsinya jangan sampai nanti nanti kalau nanti dimolor di pertangan semester saya yakin nanti akan terkendala mengenai penjenisan skripsinya itu sehingga nanti perlu diperhatikan bahwa nanti semester genap itu mulai dari Maret ya awal Maret sampai dengan Juli ya akhir Juli nanti kalau Anda tidak selesai Maret sampai Juli maka ya nanti akan dikenai perpanjangan skripsi ya nanti saya harapkan nanti setelah workshop ini nanti bisa kalau ada perbaikan proposal nanti segera diperbaiki sehingga nanti awal Januari teman-teman bisa langsung mengajukan proposal skripsinya ya baik itu kemudian ini langsung saja ke materi ya karena ini hari Jumat jadi waktunya pendek ya kita tidak bisa apa sudah kelihatan Mbak sama Mbak itu dan nanti lebih banyak diskusi ya mestinya nah skripsi ini bagaimana menentukan tema dan judul ya skripsi karena rata-rata judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa mahasiswi ini mirip ya mirip atau sama atau bahkan kadang ada yang copy paste begitu ya jadi karena sangking bingungnya apa namanya menentukan judul sehingga copy paste termasuk isinya juga ada yang copy paste misalkan seperti itu nanti bagaimana menentukan tema dan judul skripsi karena bagaimanapun skripsi tetap harus diambil ya dari mahasiswa mahasiswi yang akan lulus itu harus tetap mengambil skripsi ini ya jadi anda sudah kuliah ya hampir empat tahun kan mengangkatan 2018 itu sudah hampir empat tahun maka mohonlah nanti ya jangan sampai mengecewakan dari kedua orang tua ya terutama Bapak dan Ibu yang yang apa namanya akan menyenangkan selesai ya jadi jangan sampai menyenangkan mengecewakan kedua orang tua yang sudah membiayai ya selama hampir empat tahun ini yang membiayai anda kuliah itu tinggal satu semester saja maka segera diselesaikan jangan sampai nanti apa namanya anda molor ya molor sampai lebih dari delapan semester kasian pada orang tua kita maka bagaimanapun ya tetap harus kita ambil skripsinya harus kita selesaikan dengan tepat waktu ini ya nanti kan membantai dan kalau kita bisa lulus tepat waktu ya bisa bersama dengan kedua orang tua kita ya bisa menggandeng atau membawa orang tua kita itu untuk bisa apa namanya melaksanakan wisuda ya bersamaan insya Allah nanti wisuda ini sudah dimulai daring kan ya mohon maaf luring ya kemarin sudah ada wisuda yang luring ya insya Allah nanti semester depan sudah wisuda sudah bisa dilaksanakan secara luring ya sehingga kita bisa mengajak kedua orang tua kita ya untuk bisa apa namanya menyaksikan bahwa anak-anak anak-anaknya itu bisa lulus tepat waktu ya gitu kan ya sampai nanti mengecewakan dan ada anak-anak yang apa namanya kuliahnya sudah dibiayai tapi tidak serius ya tidak sungguh-sungguh ya jatahnya sudah lulus tapi masih kuliah itu kan kasihan kepada orang tua kita makanya harus kita bener-bener ya kuliah ini harus kita selesaikan tepat waktu jangan sampai nanti menambah semester sehingga nanti akan membuat tambah biaya sehingga membebankan kepada kedua orang tua kita yang seharusnya lulus malah molor gitu kan ya maka sekali lagi mohon nanti untuk skripsi di semester besok harus sungguh-sungguh ya jangan sampai nanti teman-teman molor sampai di semester-semester yang akan datang ya jangan sampai 9 semester 10 semester atau bahkan ada yang kemarin ada mahasiswa yang angkatan kemarin yang lulus wisuda tahun kemarin itu 7 tahun gitu kan ya S1 7 tahun berarti kan dia molor 4 tahun molor 3 tahun seharusnya 4 tahun tapi dia lulus 7 tahun seharusnya dia akan di DO gitu walaupun tidak lulus itu ya kemudian ya bagaimanapun tetap skripsi harus diambil ya karena biasanya skripsi ini menjadi momoknya mahasiswa mahasiswi gitu ya kalau kuliah ya semester 1 semester 2 3 4 5 6 itu semangat ya datang terus tetapi wayah skripsi jatahnya skripsi mengambil skripsi itu menghilang banyak gitu ya banyak kasus dari mahasiswa mahasiswi itu wayah apa jatah semester akhir yang tinggal skripsi tetapi menghilang entah kemana menghilangnya apakah skripsi itu menakutkan kan tidak sebenarnya skripsi itu tidak menakutkan kalau teman-teman itu serius ya apa namanya rajin bimbingan rajin diskusi dengan bimbing rajin diskusi dengan dosen dosen yang lain itu tidak akan sulit intinya ada kemauan atau tidak ada usaha atau tidak gitu ya ya semua harus kita lalui ya karena bagaimanapun ya itu skripsi harus kita ambil gitu ya kemudian judulnya apa gitu kan ya bahkan ada yang sudah banyak membaca ya membaca beberapa literatur membaca beberapa jurnal membaca beberapa apa namanya judul-judul skripsi yang sudah pernah ada gitu tetap ditolak gitu kan ya karena mungkin pengambilan temanya itu sama atau judulnya sama dan tidak ada kebaruan atau tidak ada perbedaan di dalamnya ya atau bisa dikatakan ya copy paste yang sama boleh saja judul itu boleh sama judul itu boleh mirip dengan apa namanya judul skripsi yang sudah pernah ada namun apa namun harus ada perbedaan harus ada apa yang menjadi pembeda dengan penelitian atau judul skripsi yang sudah pernah ada gitu tapi kan kadang mahasiswa itu judul sama hanya studi kasusnya yang berbeda isinya sama lah itu yang tidak boleh ya jadi bukan bukan saja studi kasus yang berbeda judul boleh sama studi kasus boleh berbeda tetapi isinya harus berbeda harus ada kebaruan dan harus ada pembeda dari judul-judul skripsi yang sudah pernah ada jadi itu yang menjadi apa namanya kunci itu tidak apa namanya yang tidak diperhatikan oleh mahasiswa makanya kenapa disitu di proposal skripsi itu ada apa namanya tinjuan pustaka atau literatur review ya tinjuan pustaka yang mengambil beberapa jurnal penelitian atau judul skripsi atau penelitian yang sudah pernah ada yang judulnya sama judulnya sama atau tema sama dengan judul skripsi yang kita akan ambil nah itu perlu digali apa yang menjadi tunjukkan disitu apa yang menjadi pembeda dengan penelitian yang yang akan anda lakukan begitu itu yang terpenting disitu karena nanti reviewer kita prodi itu melihatnya disitu jadi kita tidak hanya melihat di judul ya judul tidak hanya melihat di judul saja judul mungkin bisa sama tapi isinya yang kita lihat ya isi mengenai dari batasan masalah kemudian terutama di tinjuan pustaka itu juga kita lihat apakah ada kebaruhan yang akan diambil akan dilaksanakan oleh apa namanya mahasiswa tersebut gitu ya ini jangan sampai nanti skripsinya ditolak ya cukup cintaku saja yang ditolak tetapi skripsinya jangan sampai ditolak ada yang beberapa mengajukan beberapa judul ya ditolak judul ditolak terus ya nanti saya rekam itu kuncinya ya jadi kuncinya judul itu kami tidak melihat dari sisi judul saja ya tetapi isi terutama di batasan masalah kemudian literatur review atau tinjuan pustaka itu yang penting ya itu yang terpenting ya ya stop ya jangan galuh skripsi tetap harus kita apa namanya lalui ya jangan cemas jangan galuh tetap kita apa namanya lalui dengan semangat kemudian bagaimana menentukan tema dan judul skripsi ya judul itu kadang mahasiswa itu mengambil judul itu ya tidak diperhatikan sesuai dengan apa namanya kemampuannya dia atau spesialisnya dia tapi niru ya niru-niru dari orang lain atau niru-niru dari teman itu yang tidak diperhatikan maka harus kita sadari bahwa mengambil itu harus sesuai dengan mampu ya jadi menentukan judul itu sesuai dengan keinginan artinya dengan apa namanya kemampuan yang kita miliki sehingga ini yang akan menjadi apa namanya alasan kita itu untuk melakukan sesuatu ya karena nanti kalau kita menentukan judul itu sesuai dengan kesukaan atau kemampuan kita itu akan menjadi kita lebih bertanggung jawab ya terhadap judul yang kita lakukan jangan sampai nanti judul itu adalah judul dari teman atau judul dari apa namanya dari orang lain ya sehingga kita tidak menguasainya kita tidak tahu ya itu ya tadi harus kita punya ide sendiri punya ide sesuai dengan basic internet atau kesukaan yang kita miliki baru nanti kita ambil cari ya literature review atau cari jurnal-jurnal yang sesuai ya sesuai kan dengan kemampuan kita ya dengan sampai nanti wah judulnya itu bagus mulu-mulu tetapi nanti di tengah jalan tidak bisa menyelesaikan itu maka sesuai kan dengan kemampuan kemampuan apa yang kita bisa yaitu bisa memberikan kontribusi ya maksimal dari dari hasil karya ilmiah kita atau karya tulis kita itu apa namanya yang nanti bisa disesuaikan dengan apa kemampuan yang ada di dalam kita di dalam mahasiswa sendiri jangan sampai intinya jangan sampai dengan pemenilu atau istilahnya apa ya ikut-ikut dengan teman yang lain sesuai dengan kemampuan kita ini meskipun sesuai dengan kemampuan kita ya harus tetap diambil ya kreatif ya inovatif itu harus ada kita harus paham bahwa karya ini ya karya ilmiah skripsi ini kan karya ilmiah ya ini kan bertujuan untuk apa untuk menemukan hasil temuan baru ya ada makanya di diproposionalikan ada pinjuan pustaka itu untuk tujuannya untuk apa untuk menemukan hasil temuan baru atau untuk apakah ada pembeda dari hasil-hasil karya yang sesudahnya sesudahnya ini jadi tidak sesuai kemampuan tidak bukan berarti iya isohai ini bukan seperti itu misalnya seperti itu tidak bisa tetapi harus tetap menunjukkan ya apa hasil temuan barunya ada apa pembeda dari penelitian-penelitian atau karya ilmiah yang sudah ada itu tetap harus dipegang jadi bukan berarti sesuai kemampuan itu ya sebisanya seperti ini bukan seperti itu karena ini adalah hasil karya ilmiah maka karya ilmiah itu harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmi pengatuan ya apa pembeda dari yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain kemudian simulasikan hasil judul itu kalau kita sudah punya apa namanya judul nanti judul itu bisa disimulasikan ke dalam kebutuhan masyarakat itu yang lebih baik apa gunanya kalau karya ilmiah kalau karya ilmiah yang kita buat itu hanya untuk memenuhi kewajiban tetapi tidak memberikan manfaat terhadap masyarakat atau tidak memberikan kontribusi nyata yang terhadap masyarakat ini diusahakan ya nanti hasil skripsi kalau terutama yang nanti skripsinya itu atau judul-judul itu adalah pakai studi kasus ya nanti harus benar-benar kalau menggunakan studi kasus maka hasil dari skripsi itu ya benar harus bisa disimulasikan harus bisa memberikan kontribusi nyata kepada tempat studi kasus tersebut jangan sampai nanti hanya hanya untuk memenuhi kewajiban tidak ada studi kasusnya tetapi nanti hasil dari skripsi itu tidak bisa atau tidak memberikan kontribusi nyata kepada tempat studi kasus ya makanya nanti saya harapkan terutama yang ada studi kasusnya saya harapkan nanti hasil skripsi itu bisa memberikan kontribusi terhadap tempat studi kasus tersebut misalkan membangun sistem informasi yang ada di studi kasus A misalkan itu saya harapkan nanti hasil sistem informasi itu bisa diimplementasikan dengan baik di sana sehingga studi kasus bisa mengambil manfaat dari hasil skripsi yang kita lakukan atau hasil karya ilmiah yang kita lakukan itu jangan sampai nanti hanya pinjam tempat saja nama tetapi hasil skripsinya itu hasil karya kita tidak memberikan kontribusi kepada tempat studi kasus tersebut ini penting makanya kalau nanti mengambil judul yang menggunakan studi kasus yang melibatkan masyarakat atau studi kasus yang benar-benar harus harus datang terjun langsung jangan sampai nanti hanya apa namanya hanya pinjam nama saja tetapi data-data yang diambil itu ya data karangan kita ini jangan sampai tetap harus kita sebagai peneliti kita harus datang ke tempat studi kasus tersebut untuk mengambil data untuk mengambil apa namanya wawancara misalkan ya absorpasi misalkan untuk pengambilan data sehingga nanti hasil dari apa namanya skripsi atau karya ilmiah yang nanti kita tulis yang kita buat atau kalau menghasilkan suatu produk suatu sistem nanti bisa bener digunakan atau dimenfaatkan oleh studi kasus atau masyarakat tersebut jangan sampai nanti hanya asumsi-asumsi kadang masyarakat itu hanya menulis terutama di latar belakang itu hanya asumsi dari penulis saja tidak berdasarkan data yang ada di tempat studi kasus ya mestinya karena kita melakukan penelitian ada tempat studi kasus ya harus bener-bener datang yang mengambil data itu harus bener-bener datang harus bener-bener sesuai dengan data yang ada di tempat studi kasus ya ini ini tugas kita ya seorang peneliti ya kalau mau melakukan penelitian itu dia harus tidak usah mulu-mulu secukupnya saja tetapi inti penelitian itu ya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat atau tempat studi kasus dan yang penting ya harus ada kontribusi disamping kepada studi kasus juga ada dari ilmu pengetahuan yang terutama tadi mengenai apa namanya kontribusi tentang pembeda ya dari penelitian-penelitian yang sudah pernah ada makanya untuk apa ya cari referensi yang mendukung ya sudah ketemu ide kita ketemu kira-kira punya ide punya apa namanya rencana judul maka cari referensi yang mendukung sesuai dengan apa namanya judul atau tema yang akan kita lakukan cari referensi yang menunjukkan para ilmiah dan penulisannya tidak mungkin ya kita menulis untuk para ilmiah atau skripsi itu hanya hasil temuannya saja tanpa adat dasar materi misalkan maka dengan demikian judul yang kita nanti dibuat itu mungkin sudah sudah ada ya sudah dipakai atau judulnya itu sama dengan dengan apa namanya judul orang lain makanya perlu untuk apa cari referensi mendukung sehingga nanti bisa dikatakan sebagai tinjian pustaka untuk mencari apa sebenarnya pembeda dari penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian untuk karya ilmiah orang lain yang judulnya sama misalkan atau temanya sama itu ya itu yang terpentingnya banyak cari referensi yang mendukung ya karya ilmiah sejenisnya pertama ya kalau kita mencari sudah punya tema sudah punya judul ya kita cari karya ilmiah yang sejenis ya nanti bisa dijadikan sebagai tinjian pustaka itu ya caranya dengan apa melihat pada bagian saran atau bagian isi hasil ya hasil dari penelitian tersebut ya nanti tujuan untuk kita mengetahui yang sudah pernah dilakukan peneliti yang lain tentang judul ini tentang tema ini adalah seperti ini sehingga kita bisa mencari celah yang menjadi pembeda yang menjadi pengembangan yang menjadi tambahan kontribusinya apa sudah pernah dilakukan oleh yang lain-lain seperti ini kemudian kita lakukan atau tambahan pengembangan seperti ini ya ini penting untuk kita bisa mencari apa namanya pembeda ya atau literatur review tadi ya kemudian cari di internet penting ya tetapi yang perlu diingat jadi internet itu bukan mencari terus di copy paste ini bukan seperti itu jangan asal cari di internet kemudian kita copy paste jadi pencarian di internet itu memang memang sering kita lakukan karena bagaimanapun semua yang kita cari informasi informasi tetap melalui internet tetapi yang diperhatikan diperhatikan jangan sampai copy paste copy paste materi itu yang nanti bisa disampaikan di bu Anlifah di materinya bu Anlifah itu bagaimana cara apa namanya mengambil teori di dalam internet kemudian kita tulis ulang bagaimana caranya jadi agar tidak semata-mata hanya copy paste jadi tidak kelihatan copy paste kemudian buku ya cari di buku itu juga penting selain dari karya ilmiah atau jurnal atau artikel ilmiah kemudian dari internet juga buku juga penting ya jadi buku-buku baik buku yang secara Indonesia maupun buku juga boleh baca Inggris tetapi yang perlu diperhatikan untuk buku ini cari yang buku yang lima tahun terakhir ya jadi tidak boleh nanti kalau apa namanya kita membuat ada teori tentang sistem urmasi misalkan atau tentang teori-teori tentang teknologi urmasi misalkan yang tahun-tahannya lama tidak tahun 2000 tahun 2000an tahun 9 depan itu masih digunakan dari yang terbaru yang lima tahun terakhir kecuali kalau memang apa namanya aturan ya ada yang mengambil tentang apa namanya aturan-aturan pemerintah atau penaturan pemerintah itu tahun 9 juli misalkan itu kalau memang masih digunakan ya boleh tetapi kalau buku buku itu harus buku yang terbaru lima tahun terakhir kemudian majalah itu juga boleh kalau memang itu mendukung mendukung mengenai apa namanya judul atau karya ilmiah yang akan kita tulis jadi majalah atau surat kabar ini cerminan dari keadaan masyarakat biasanya keadaan masyarakat itu bisa dijadikan sebagai rujuan untuk penulisan satu karya ilmiah kemudian dari televisi televisi jadi kalau nonton televisi itu jangan hanya nonton tentang entertainment saja ya tetapi kita bisa jadikan sebagai rujuan untuk mencari informasi ya jadi mengenai nanti kalau judul-judul skripsi yang memang informasi itu bisa didapatkan dari televisi kemudian bisa sharing sharing dengan dosen sharing dengan teman sharing dengan kolega yang lain itu penting dosen terutama itu harus pikir sendiri tanpa sharing dengan dosen atau sharing dengan teman yang lain teman yang tidak bingung juga sharing-sharing dengan teman selama bingung malah tambah bingung meskipun sharing dengan teman yang memang sedertinya sudah berjalan dan perubusan sudah berjalan atau teman dengan kolega yang lain itu penting dosen terutama itu harus banyak sharing atau diskusi kalau bingung ya jadi jangan sampai nanti apa namanya kalau bingung di penyelesaian skripsi, jangan sampai hanya dipendam sendiri, hanya dirasakan dia sendiri di rumah, ya mungkin teman-teman yang tidak selesai itu, yang belum selesai itu ya seperti ini, jadi dia tidak bisa mentok, tidak bisa tapi dia diam, tidak mau sharing dengan teman, tidak mau sharing dengan dosen hanya dirasakan sendiri, hanya dirasakan sendiri di rumah siapa yang membantu, memang bapak ibu ya bisa kan, tidak bisa kan makanya nanti tolong teman-teman semua, banyak-banyak kalau memang mengalami kesulitan, banyak-banyak sharing, sharing dengan dosen sharing dengan teman, atau sharing dengan yang lain mengenai kesulitan mana yang didapatkan mengenai penulisan dari skripsi yang nanti akan dilakukan itu ya, kemudian kalau dengan teman ya bisa belajar kelompok ya, belajar bersama dengan teman yang sudah skripsinya lancar ya, tidak ada masalah, nanti bisa sharing-sharing bersama teman yang lain, atau kolega yang lain, gitu, jadi teman yang sudah apa namanya, skripsinya lancar, tidak ada masalah juga, sebaiknya juga membantu temannya yang yang belum, belum mengalami kesulitan misalnya, sampai nanti apa namanya, tidak mau membantu, gitu kan, ya kasihan nanti, karena saya harapkan nanti ya, semua yang satu kelas, itu misalkan 18 A1, 18 A2, 18 A3, kayak itu ya dulu masuknya bareng-bareng keluarnya bareng-bareng juga, gitu jadi masuk bersama-sama lulusnya juga bersama-sama sampai nanti ada teman atau rekan kita yang tersisa di sana, ya, gitu jadi biar kompak, gitu kan, ya dulu masuk, awal masuk tahun 2018, bersama-sama ya, nanti tahun 2022 keluarnya juga bersama-sama gitu kan, enak, ya nanti bisa sudah, bisa foto bareng, gitu kan, misalnya tapi kalau tidak saling sharing ya, saling-sharing dengan teman sehingga akan mengalami kejulitan dirasakan sendiri ya, nanti kasihan, nanti dia akan selesai, dan tidak akan selesai secara bersama-sama gitu ya ya, itu kemudian nanti, saya harapkan nanti yang tidak hanya apa namanya motivasi saja tapi tetap harus action itu yang terpenting jadi, kalau hanya diberikan masukan, hanya diberikan saran, hanya diberikan apa, motivasi itu sudah sering tetapi actionnya itu yang paling penting ya Anda cuma menerima saran cuma menerima asukan cuma menerima motivasi tapi Anda sendiri tidak mau action tidak mau bergerak ya, dia akan selesai itu yang penting adalah kerjakan ya, action ya, poin kerjakan dulu ya, bisa atau tidak bisa atau salah atau benar itu urusan penerakan yang penting kerjakan dulu banyak diskusi banyak sharing dengan dosen dengan teman atau dengan kolega yang lain ya, untuk bisa apa namanya mengerjakan sekripsi tersebut itu kira-kira jangan takut Tuhan bersama mahasiswa yang tingkat tagir ya ini tema-tema yang bisa di ini ya ada e-business e-learning ada yang nomor 4 ini yang baru sedikit yang mengambil ya mengenai data science ya, ini tema sekripsi yang diproduksi yang baru di ini ya nanti kalau ada proposal sekripsi tentang data science tentang teknik peramalan teknik prediksi gitu ya prediksi apa atau peramalan apa gitu itu kan tentang data science itu insya Allah nanti akan kita langsung terima ya, karena minim sekali untuk mahasiswa-mahasiswa kita itu yang mengambil tema mengenai data science kalau mengenai apa namanya sistem pemahas itu juga banyak sekali ya, masih turu-masih kemudian ada sistem tersebut itu juga sedikit ya, decision support system itu juga banyak tetapi boleh mengambil decision support system atau sistem pendukung kemulisan tetapi yang mungkin tadi perlu diperhatikan adalah apa namanya pembedanya ya, literatur review atau apa namanya tinjan pusatakanya itu yang harus dikali ya itu kemudian ini tidak perlu ya selamat muncul kemudian apa namanya purpose buku panduannya saya-saya belum dapat ya belum di-share ya bentar ya bentar ya ini ya kemarin saya selesaikan untuk perukusannya ya jadi ini ada bagian awal bagian judul ya bagian judul kemudian bagian isi ini yang penting karena kita tidak melihat hanya di judul saja tetapi juga diisi latar belakang ini yang paling penting kadang mahasiswa ini menyampaikan latar belakang itu ya umum general kalau pakai studi kasus ya ceritakan saja latar belakang itu kan menceritakan permasalahan latar belakang masalah kalau pakai studi kasus ya ceritakan di studi kasus di tempat studi kasus itu seperti apa permasalahannya apa dan disampaikan berdasarkan data bukan asumsi bukan asumsi itu bukan dari pemikiran anda sendiri tetapi harus memang berdasarkan fakta yang ada di studi kasus kalau mengambil studi kasus jadi namanya kan latar belakang masalah latar belakang masalah di studi kasus kalau pakai studi kasus itu masalahnya apa permasalahannya apa kendalanya apa kemudian anda memberikan solusi apa yang mau disampaikan atau mau diberikan judul itu solusi yang akan anda berikan dan baru dirumuskan masalahnya rusak masalahnya tidak perlu banyak-banyak biasanya dalam bentuk alimatannya misalkan bagaimana menganalisa dan membangun sistem informasi AAA tidak masuk di kasusnya mana misalkan misalkan tidak usah dibuat poin ABCD nanti kalau anda merumuskan masalah poinnya ABCD maka tujuannya juga ABCD maka nanti kesimpulannya juga ABCD jadi kan banyak cukup rumuskan masalah yang apa sebenarnya yang permasalahan yang ada di latar belakang masalah itu apa yang boleh dilumuskan dalam bentuk tanda-tanda cukup satu saja sehingga nanti karena rumusan masalah dengan tujuan itu harus berkaitan bagaimana bagaimana merancang sistem informasi bagaimana merancang dan membangun sistem informasi di tempat untuk merancang itu untuk merancang dan membangun situ itu misalkan berkaitan jadi jangan sampai nanti turun rumusan dan masalah tujuan itu terlalu banyak sehingga nanti tidak tercapai di kesimpulannya batasan masalah ini yang penting agar permasalahan itu tidak terlalu molebar maka di batasan ini yang penting di batas yang mau dibahas di dalam penelitian ini ini juga yang menjadi ini sebentar ya ini tidak tutup ini siap apa yang apa itu kamu ya batasan masalah itu fokus pada apa sebenarnya yang mau diselesaikan disitu itu juga masuk kebrana yang menjadi pembeda makanya bisa bisa lihat di pustaka pustakanya dilihat atau literatur revie dilihat apa sebenarnya yang sudah pernah dilakukan oleh pendidik lain yang temanya sama dengan judul kita atau judul yang pernah dilakukan oleh peneliti lain itu kuncinya di sini juga di batasan masalah ya posisi peneliti lain sudah melakukan ini saya ini bedanya di sini bisa ditunjukkan juga di batasan masalah dan manfaat masalah lain yang menjadi juga yang kemilihan di tinjuan pustaka ini penting disini memang tertulis minimal tiga tetapi Anda tidak harus tiga disitu boleh lebih dari tiga kan minimal tiga minimal tiga referensi dan minimal tiga tahun minimal tiga referensi tiga tinjan pustaka dan minimal tiga tahun terakhir jadi kalau ini tahun 2021 berarti minimal tahun 2018 tinjan pustaka itu dan minimal tiga jadi kalau minimal tiga referensi itu tidak harus tiga boleh empat boleh tiga itu lebih baik lebih bagus karena kalau lebih banyak bisa menggali lebih tajam mengenai apa sebenarnya pembeda dari penelitian yang akan Anda lakukan itu jadi tolong dilihat lagi tinjan pustakanya diperhatikan jadi ini yang paling penting jadi minimal tiga minimal tiga minimal tiga itu bukan berarti harus tiga empat boleh lima boleh enam boleh lebih banyak lebih baik sehingga bisa menggali lebih dalam mengenai apa sebenarnya pembeda atau perbedaan dari penelitian yang akan Anda lakukan dan minimal tiga tahun terakhir jadi minimal kalau tahun 2021 jadi minimal tahun 2018 ya ini dibuat fail ini yang paling penting jadi disini nanti kita lihat di perbedaan penelitian penelitian judulnya yang sama judul atau tema yang sama dengan penelitian anda itu nama penelitian metode yang dia gunakan apa jadi harus dibaca berarti anda harus membaca jurnal atau hasil penelitian itu metode yang digunakan apa kemudian hasil penelitian yang dilakukan itu seperti apa baru nanti anda tunjuk yang sudah dilakukan oleh peneliti ini judulnya ini metode dia ini hasil penelitian seperti itu ini letak pembeda saya perbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan tuliskan apa yang menjadi pembeda penelitian anda dengan penelitian yang sudah pernah ada itu minimal 3 boleh 4 5 6 jangan dibatasi hanya 3 saja minimal 3 boleh 4 boleh 5 boleh 6 lebih banyak lebih bagus sehingga lebih tajam lagi apa yang menjadi pembeda yang akan anda lakukan kemudian landasan teori saya rasa tidak ada masalah minimal 5 tahun terakhir tadi ya kalau buku referensi ini metodologi penelitian nanti bisa diikuti metode jenis sumber datanya apa metode pengumpulan datanya menggunakan apa kan beda-beda kemudian metode pengembangan sistem metode pengembangan sistem yang anda menggunakan apa nanti dijabarkan disini kalau misalkan menggunakan waterfall tahap pertama analisis sistem itu bukan teori tetapi apa pada tahap analisis sistem itu penulis akan melakukan apa apa yang dianalisis jadi bukan teori analisis sistem adalah ini ini bukan tetapi disini ditunjukkan tuliskan biarkan nanti kita bisa melihatkan namanya proposal itu rencana nanti apa yang akan dilakukan oh si penulis pada tahap analisis sistem itu akan melakukan ini dan tahap tahap desain itu apa yang dilakukan jadi bukan teori kalau nanti teori mengenai metode pengembangan sistem nanti diletakkan di landasan teori ini juga boleh atau nanti kalau sudah masuk di pub itu bisa diletakkan di 2 kalau teorinya tetapi kalau diproposal disini ini tolong tunjukkan apa yang yang akan dilakukan oleh penulis pada tahap tahap itu yang paling penting itu ada masalah yang ini itu mengenai proposal nanti kalau yang lain cara mengutip dan lain sebagainya nanti bisa disampaikan oleh Mungkin itu dulu karena ini hari Jumat nanti kita banyak diskusi saja Mungkin itu dulu dari saya mungkin bisa dilanjutkan Bu Andifah mengenai materi yang kedua mengenai teknik kutipan dan sebagainya baik terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Eko atas materi yang telah disampaikan baik langsung saja untuk materi selanjutnya materi terkait teknik penulisan citasi dan plagiarisme oleh Bu Hanifah Permatasari M.Kom Bu Hanifah sudah jadi Sampun Mbak Rita terima kasih atas waktu yang diberikan terima kasih atas waktu oke saya mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi oke disini kita agak cepat aja ya teman-teman angkatan 2018 ya ini ya sudah memasuki skripsi nah untuk hari ini saya akan memberikan materi sekilas tentang review beberapa proposal yang kemarin sama teknik penulisan dan teknik untuk mensitasi atau apa cara ngambil jurnal untuk masuk di tinjuan pustaka itu ya nah jadi ini untuk materi yang saya bahas adalah review jurnal dan kepenulisan nah selebihnya untuk beberapa anak ya disini yang sudah join di grup resmi angkatan 2018 mungkin sudah pernah saya berikan materi ya sebelum apa namanya workshop ini keluar atau sebelum workshop ini dilakukan bahwasannya ada beberapa materi yang bisa disimak terlebih dahulu di akses youtube saya jadi materi tersebut gratis dan sebenarnya saya buat ini karena permintaan beberapa anak angkatan 2017 kemarin gitu karena ya kalau kita bahas semuanya di workshop seperti ini tentu waktunya gak akan cukup gitu nah makanya disini monggo mulai dari poin judul seperti apa yang di ACC sampai proposal skripsi yang pasti ditolak gitu karena disini masih ada beberapa yang saya sayangkan gitu ya dari beberapa mahasiswa yang memasukkan proposal ke kita lewat link google form kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang mengambil tema judul yang apa ya sudah jelas kami tolak gitu ya maksudnya kan ketika ada referensi kalau judul seperti ini kalau isinya seperti ini itu ditolak kenapa harus dibuat proposalnya kan jadi jadi kayak buang-buang waktu gitu adalah beberapa yang masih mengambil tentang company profile gitu ya terus kemudian ada beberapa yang masih apa namanya mengambil tema-tema pengarsipan yang tidak tahu ujung atau maksud dari pengarsipan itu apa padahal sudah saya jelaskan di situ bahwa tema-tema seperti itu sudah tidak diperbolehkan untuk diangkat menjadi skripsi nah disini saya juga tidak akan menjelaskan hal-hal yang sudah saya jelaskan di sana kecuali ada hal-hal lanjutan yang ingin diketahui oleh beberapa mahasiswa lebih dalam lagi nah sebelumnya akan saya bahas hasil review proposal yang cukup memprihatinkan gitu ya ternyata hasilnya hasil review proposal yang kami lakukan bersama Pak Eko yang pertama itu banyak proposal yang tidak detail teman-teman jadi sifatnya itu hanya mengeneralisir jadi masalahnya di generalisir sistemnya di generalisir maksudnya di generalisir itu sistemnya dibuat umum gitu loh jadi tidak ada masalah kemudian tidak ada urgensi dan tidak ada kelebihan dari sistem informasi yang mau Anda buat nah itu loh intinya jadi karena ya memang sama sekali tidak detail misalkan proses yang berjalan selama ini masih manual sehingga tidak efektif dan efisien harusnya manualnya seperti apa itu dijelaskan kemudian letak ketidak efisiensinya itu di mana itu dijelaskan letak tidak keefektifannya itu di mana itu juga dijelaskan jadi kalau masalahnya itu detail nanti kita bisa mem membuat solusi atau membuat fitur sistem informasi itu bisa detail juga karena kan kita membangun sebuah sistem itu kan berangkat dari masalah nah kalau masalahnya sudah tidak detail ya nanti sistem informasinya jadinya ngawur nah kemudian ada beberapa proposal yang tidak diniati alias waton ngumpul jadi saya tidak tahu mungkin copy paste sana-sini alenia 1 dengan alenia 2 itu tidak nyambung sama sekali penulisan juga masih sangat berantakan gitu ya jadi kalau dari fisik itu sudah tidak layak untuk dibaca maka otomatis proposal langsung kami tolak tanpa kami cek ya karena ya kalian aja ngerjainnya udah gak niat gitu kan apalagi kita yang mau baca sansoyo gak niat lagi gitu ya nah kemudian beberapa masih dijumpai ketidaksinkronan judul dengan konten jadi judulnya itu bagus gitu kan seolah-olah apa ya dia menjadi daya tarik gitu biar di ACC prodi gitu kali ya tapi seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Eko tadi bahwasannya kita selaku program studi itu tidak hanya melihat judulnya teman-teman tapi isinya itu juga kita baca gitu ya makanya kita bisa tahu mahasiswa ini cuma copy paste dari sana-sini karena kita baca proposalnya gitu ya nah ada juga beberapa mahasiswa yang kontennya itu sudah powerful akan tetapi menggunakan judul yang masih sangat sederhana gitu jadi judulnya belum unik nah ini biasanya nanti yang akan diteruskan ke calon pembimbing gitu tapi untuk judul yang wow ternyata kontennya zong nah itu biasanya kita revisi atau kita tolak ya tergantung judul yang diangkat seperti apa nah kemudian beberapa juga masih belum memahami konteks teori dari sistem informasi ya seperti SPK SPK itu kan untuk pendukung keputusan jelas ada metode perhitungannya jelas ada kriterianya nah jadi kalau mau mengangkat tentang SPK atau sistem pakar ya metode-metode itu kriteria atau apalah itu harus masuk ke dalam sistemnya eh ke dalam sistem ke dalam proposalnya gitu ya enggak boleh cuma ngungkapin masalah terus admin bisa ini kemudian siswa bisa itu guru bisa itu enggak boleh jadi harus dijelaskan kriterianya itu ada berapa itu karena kita apa namanya perlu diskusi juga ya sama dosen yang apa namanya mengajar SPK apakah proposal seperti ini layak atau tidak gitu nah terus juga sistem informasi manajemen sistem informasi manajemen itu beda dengan sistem informasi biasa teman-teman jadi sistem informasi manajemen itu powerful di pencarian sama di pembuatan laporan gitu kalau pendataan dia enggak begitu powerful dia powerfulnya di pencarian sama pelaporan gitu ya jadi bukan sistem informasi yang hanya bisa mencatat kemudian dia bisa menghasilkan laporan sesuai apa yang dia catat gitu enggak seperti itu sistem informasi manajemen nah kemudian ada CRM kebetulan untuk angkatan 2018 ini sedikit sekali yang mengangkat CRM banyak sekali di angkatan 2017 dan 2016 kemarin sangat populer tema ini nah terus kemudian ada sistem informasi penjualan sistem informasi penjualan dengan e-commerce atau elektronik commerce itu itu sebenarnya beda teman-teman itu bisa diakses di youtube saya tapi untuk angkatan 18 kelas A insya Allah sudah memahami semua ya itu ya ada sedikit miss di kelas B dan kelas C nah kemudian sistem informasi akademik ada beberapa teman-teman disini yang ngambil sistem informasi akademik sistem informasi akademik itu bukan hanya mencatat siswa masuk gitu ya kemudian selesai sistem akademik itu berarti dia merekord dari siswa tersebut masuk sampai siswa tersebut lulus teman-teman jadi kalau disini yang hanya dibahas mungkin hanya proses siswa masuk atau proses siswa sedang proses belajar mengajar ya artinya ada data nilai kemudian data pelajaran data pembayaran dan lain sebagainya itu lebih dispesifik lagi judul dan batasan masalahnya gitu kalau menggunakan sistem informasi akademik itu memang tanggungjawabnya berat karena mulai dari mahasiswa atau siswa tersebut masuk sampai siswa tersebut keluar keluarnya itu entah karena lulus atau karena dikeluarkan nah gitu terus sama sistem informasi inventory nah ini masih banyak yang miss nah ini yang perlu saya tekankan bahwa skripsi itu 100% tidak bisa dipikir karo melaku gitu ya karena mungkin ada beberapa teman-teman yang menjeneralisir proposalnya itu karena alah yuslah engkau dipikir karo melaku gitu karena kita selaku pembimbing atau program studi itu gak bakal bisa memahami arah melaku yang dinamis seperti itu jadi tadinya tak pikir sistemnya isong ini bandang aku penelitian kok ternyata sistemnya gak bisa dibikin kayak gini nah akhirnya ganti judul akhirnya ganti topik akhirnya ganti metode nah yang repot siapa kalian sendiri gitu jadi makanya mulai dari sekarang kalau berpikir tentang skripsi itu minimal kayak rancangan atau angen-angen sistemnya itu nanti bisa apa saja itu sudah harus ada teman-teman gitu ya jadi jangan semuanya dipikir karo melaku gak bisa nanti kalian akan kerepotan sendiri di tengah jalan gitu nah disini yang perlu diingat bahwa lulusan IT itu harusnya memiliki skill sebagai analis ya jadi artinya bisa detail kalau mau membahas sistem nah itu yang akan membedakan anak IT dengan anak yang lain jadi kalau bilang administrator bisa mengelola seluruh data yang ada di sistem nah itu kalian gak usah kuliah di bidang IT ya kuliah di bidang yang lain itu juga pasti udah tahu yang namanya admin itu bisa mengelola seluruh data cuman disini yang perlu didetailkan data yang dikelola itu apa saja dan pengelolaan yang dimaksud mengelola itu tuh mengelola yang bagaimana nah itu harus dijelaskan di batasan masalah jadi disini teman-teman kalau ada yang menulis batasan masalah kok mau telu mau empat poin nah itu sudah bisa dikira-kira sendiri ya proposalnya itu sudah detail atau belum idealnya batasan masalah itu satu lembar naskah full teman-teman untuk membahas hak akses kemudian metode metode itu ada banyak ya metode mungkin metode pengembangan sistem atau yang SPK berarti dia metode perhitungannya seperti apa kriterianya itu apa saja tambah panjang lagi ya nah idealnya memang hampir satu halaman full A4 itu untuk membahas batasan masalah nah kemudian untuk hasil review pengumpulan KP ya kemarin kan waktu kalian mendaftar di kami proposal skripsi yang lewat google form itu kan kita memberikan apa namanya pertanyaan gimana kalian harus mengumpulkan KP nah itu ada beberapa mahasiswa yang saya cek itu gak sesuai dalam mengirimkan bukti jadi yang dikirim itu adalah foto KP foto KP kalau yang di copy covernya itu gak apa-apa karena kan kalau sudah dijilid berarti dia sudah selesai gitu ya atau kalau belum dijilid udah ada tanda tangan pembimbing dan ada tanda tangan pengujinya nah masalahnya yang di foto ini cuma halaman judulnya jadi halaman judul di klip gitu kan kita gak tahu itu halaman judul yang di foto itu halaman judul yang sudah selesai atau yang sebenarnya belum selesai gitu nah ini mungkin bisa meloloskan teman-teman di sini dalam ini ya apa mengikuti proposal skripsi ini ya cuman nanti kan proposal skripsi itu akan masuk ke sistem nah mungkin bisa apa namanya mengelabui atau ya biaya mengakali kita tetapi nanti tidak bisa mengakali proses yang di BAK atau bagian akademik karena nanti ketika mahasiswa mau daftar proposal skripsi itu dicegat dengan beberapa syarat administratif yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Eko gitu termasuk salah satunya laporan KP itu ya jadi kalau misalkan memang kondisinya belum selesai diselesaikan maksimal bulan ini nah yang selanjutnya ini saya akan membahas tentang review jurnal nah mungkin disini beberapa teman-teman ada yang nge-pack nih gitu ya atau menyepelekan sebenarnya jurnal itu tuh buat apa sih di skripsi karena kan dulu waktu KP gak perlu ada tinjauan-tinjauan pustaka kayak yang dibilang Pak Eko itu gitu kan nah skripsi ini wajib teman-teman karena skripsi disini adalah penelitian dan penelitian saat ini harus melihat penelitian-penelitian yang sebelumnya nah sama supaya tidak terindikasi ketinggalan zaman copy paste ataupun karyanya itu ilm apa namanya tidak ilmiah gitu ya atau nyelemeh dia tidak berdasar karena kami pernah menjumpai mahasiswa yang membuat sistem itu ya gak ada dasarnya jadi hanya berdasarkan asumsi pribadi nah itu juga gak boleh nah makanya penelitian ini selain digunakan untuk apa namanya kebaruan itu sebenarnya juga melahirkan referensi sih buat teman-teman kalian semua ya karena kan gini misalkan kalian itu mau membangun sebuah sistem informasi yang untuk mengatasi masalah manajemen keuangan gitu ya di sebuah perusahaan nah mungkin orang-orang terdahulu kita atau mahasiswa-mahasiswa sebelum kalian itu sudah pernah menyelesaikan masalah manajemen keuangan nah tinggal kalian cari jadi nanti tuh kayak menemukan referensi gitu loh teman-teman oh ternyata kalau mau membangun sistem informasi manajemen keuangan itu minimal ada ini 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 ininya loh gitu loh terus nanti barulah kita menemukan kebaruan penelitian kita enaknya penelitian saya ditambahi apa ya gitu loh jadi gak boleh penamanya optimis gitu ya wah aku adalah pertama kali orang yang membangun sistem ini di seluruh Indonesia gitu gak mungkin teman-teman pasti ada beberapa orang yang sudah mengembangkan itu karena kan yang namanya ilmu pengetahuan itu kan continue ya jadi selalu ada pengembangan ada pengembangan dari tahun ini ke tahun depan ke tahun depan kayak gitu dari setiap tahun itu pasti ada yang mengangkat gitu loh nah jadi disini pentingnya tinjauan pustaka itu ya buat itu untuk memastikan bahwa penelitian kita ini itu adalah penelitian yang tidak menyimpang dari penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian yang mengkonfirmasi atas penelitian-penelitian yang sebelumnya sehingga nanti bisa kita temukan kebaruannya karena kan gak mungkin ilmu pengetahuan itu gak berkembang ya kalau dulu buatnya seperti itu sekarang buatnya seperti ini lagi kan itu gak ada pengembangan nah mungkin dengan adanya efek globalisasi atau efek pandemi dan lain sebagainya kebutuhannya meningkat sehingga membutuhkan fitur ABCD nah sehingga fitur ABCD itu bisa digunakan sebagai kebaruan penelitian kalian gitu jadi sebelum proposal ini ada beberapa mahasiswa yang sempat WA saya bu saya itu mau mengajukan judul ini ketika saya mencari di google kok saya gak menemukan nah terus ini tinjauannya tinjauan pustakanya gimana bu berarti saya pertama kali yang bahas ini di Indonesia dong gitu ya nyarinya itu gak di copy paste sesuai dengan judulnya ya kalau kita copy paste sesuai judulnya itu yugena gak ada yang sama persis kalau misalkan kita ngetik di google judul sesuai sama dengan judul kita lah kita emang niatnya mau ngecek plagiarisme kan enggak kita niatnya itu mau cari beberapa penelitian yang mendukung penelitian kita sehingga kita bisa menemukan kebaruannya gitu loh nah disini review jurnal itu juga tidak sama dengan copy paste teman-teman karena beberapa kali kita jumpai gitu ya beberapa mahasiswa yang menulis tinjauan pustaka itu cenderung copy paste jadi kadang-kadang jurnalnya itu gak sesuai tapi tetap di paste ke proposalnya nah itu salah ya teman-temannya nah ini ada beberapa tips dari saya untuk menemukan jurnal yang yang pas dengan tema penelitian Anda yang pertama kalau kalian baca jurnal terus kalian pengen melihat seperti apa sih sistem yang mau dibuat sama jurnal itu itu silahkan lihat desain interface-nya atau screenshot-nya dari aplikasi yang dibuat gitu ya dan desain basis data yang ada di jurnal itu gitu insya Allah kalau kita lihat interface basis data kalau pakai uml berarti lihat di use case-nya itu ya use case itu kan juga sebagai apa ya gambaran kasar ya sistemnya nanti bisa apa saja kan bisa lewat situ teman-teman jadi jangan terus nah ini review jurnal kan orangnya gak pernah demo program ke kita ya dia cara mengerti mereka-mereka itu bikin programnya gimana orang kita gak pernah lihat programnya jurnal itu bisa dibaca dan yang dibaca gak cuman depannya tok di scroll sampai habis gitu ya jadi dilihat interface desain basis data sama use case-nya gitu nah terus kalau ingin melihat masalah apa yang mau dipecahkan sama apa namanya penulis tersebut itu lihat latar belakang sama metodenya gitu kan bisa jadi gak cocok ya saya pernah nemuin saya lupa bimbingan atau nguji ada mahasiswa yang menuliskan jurnal di tinjauan pustakanya itu ranah penelitiannya itu beda jadi katakanlah gini misalkan Anda itu mau membangun sebuah e-commerce gitu ya karena kita mau membuat atau membangun sebuah e-commerce harusnya kan kita itu mencari penelitian-penelitian yang ranahnya itu di sistem informasi atau ilmu komputer lah ya yang menghasilkan rancangan atau menghasilkan produk e-commerce itu nah tapi dia itu menuliskan di tinjauan pustakanya bukan penelitian yang menghasilkan itu tapi menghasilkan argumen atau apa ya kayak menghasilkan masalah gitu loh kan penelitian itu di seluruh Indonesia ya di seluruh rumpun ilmu itu kan gak cuman menghasilkan produk komputer seperti kita teman-teman kayak misalkan orang ekonomi orang ekonomi itu membahas e-commerce bisa jadi mereka itu gak menghasilkan e-commerce tapi yang dibahas mungkin dari performanya dari segi apa namanya keuntungan yang diterima oleh perusahaan itu ada berapa jadi kayak performance-nya gitu loh karena mereka kan bidangnya memang disitu ya terus mungkin dari segi ISO atau standar mutu pengelolaan e-commerce itu bagaimana kayak gitu loh itu kan jelas berbeda ya yang satu membahas mau membangun e-commerce yang satu membahas e-commerce-nya udah ada terus dianalisis gitu nah jangan sampai mengangkat judul yang seperti itu ya untuk dijadikan di tinjauan pustaka karena ada beberapa di tahun kemarin tapi saya lupa saya sebagai pembimbing atau penguji saya sempat membaca itu gitu kalau penelitian ranahnya udah beda jauh itu gak bisa dibandingin teman-teman itu sama kayak kalian membandingkan cowok sama cewek cowok sama cewek kan yukenah bedo si ji cantik si ji ini ganteng ya kan kalau cowok sama cowok mungkin bisa dibandingkan kegantengannya cewek sama cewek mungkin bisa di apa namanya dibandingkan kecantikannya karena sama gitu loh jenisnya tapi kalau cewek sama cowok dibandingin itu udah jelas yukenah bedo gitu loh gitu ya paham ya disini maksudnya jadi kalau mau mendownload jurnal atau menuliskan sebuah jurnal jadi tinjauan pustaka kalian itu juga dipastikan ranah penelitiannya itu sama kayak ranahnya kita gitu jangan sampai beda seperti itu ya yang diambil orang dari fakultas pendidikan atau fakultas ekonomi atau malah fakultas hukum ya kalau fakultas hukum ngomongin e-commerce ya yang diteliti adalah masalah hukum yang ada di e-commerce gak mungkin anak hukum mau skripsi yang merancang atau membuat e-commerce di toko apa gak mungkin karena memang bukan ranah ilmunya dia gitu ya teman-teman itu dipastikan juga nah kalau misalkan pada jurnal tersebut ternyata gak cocok sama penelitian yang mau kita angkat nih berarti kita cari judul yang lain atau cari jurnal yang lain jadi gak usah dipaksa nih gitu ya kalau itu jurnalnya emang gak cocok sama ranah penelitian kita yaudah gak usah dipakai gitu nah terus ini ketik keyword-keyword yang mau kamu cari misalkan e-commerce jadi cari e-commerce misalkan di toko pakaian ya cari yang ranahnya di toko pakaian gitu kemudian mungkin disini ada yang membuat sistem inventory atau sistem monstok gitu ya dengan metode livo atau vivo ya berarti dicari berdasarkan metodenya kayak gitu jadi jangan sama plok kaya judul apa namanya rancang bangun e-commerce di apa ya di hijab alifa misalkan kalian ketikan disitu ya gak mungkin muncul judul yang sama persis kayak kalian dicari sistem yang berkaitan dengan e-commerce misalkan e-commerce atau penjualan secara online mungkin semuanya penelitian itu gak melulu soal rancang bangun ya pakai kata-kata merancang atau pakai kata-kata aplikasi atau pakai kata-kata membuat seperti itu yang penting ranahnya masih di e-commerce dan kalau subjek atau objeknya kalau tadi kasusnya itu toko pakaian ya yang dicari yang berkaitan dengan pakaian karena e-commerce makanan dengan e-commerce pakaian itu tentu fiturnya akan berbeda karena kalau makanan itu kan sifatnya urgent dan mungkin ada pembatasan wilayah sementara kalau pakaian itu kan gak ada nah itu jadi itu juga gak bisa diperbandingkan karena untuk penelitian e-commerce itu pasti sangat banyak ya bisa dicari di google nah kemudian pertama itu bisa dibaca abstraknya dulu sama kesimpulannya jadi untuk screening jurnal tersebut apa namanya layak dibaca atau enggak itu silahkan baca abstrak sama kesimpulannya kalau ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan di skip jurnalnya jadi cari jurnal yang lain jadi gak usah buang waktu kita baca dari abstrak latar belakang metode semuanya dibaca ya itu gak usah jadi mulai dari abstrak sama kesimpulannya dulu kalau oh iya ini ini penelitian yang sama nih kayak penelitian saya nah baru dibaca latar belakangnya metodenya dan lain sebagainya itu baru dibaca dalam-dalamnya nah kalau sudah ketemu jangan langsung di copy paste nah dicerna dulu maksudnya apa kemudian baru ditulis dalam format yang ditentukan sama proposal tadi sudah di share sama Pak Eko ya kan ada tabel-tabelnya ada tabel penulis kemudian metode yang digunakan hasil kemudian perbedaan dan lain sebagainya itu jadi dicerna dulu maksudnya gimana baru kemudian ditulis nah keterbaruan yang bisa diunggulkan nah disini teman-teman ada beberapa yang miskomunikasi ya di google form kemarin jadi yang kita maksud keterbaruan itu itu adalah di fitur teman-teman jadi fitur 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 dan fitur jadi bukan di bahasa pemrograman kemudian bukan juga di metode kalau metode pengembangannya itu beda maksudnya ranahnya satunya sekuensial yang satunya enggak yang sekuensial gitu monggo enggak apa-apa tapi kalau misalkan yang diperbandingkan adalah waterfall dan prototipe kemudian prototipe dengan R&D itu kan sama teman-teman gitu loh jadi tidak bisa ya untuk di perbandingan karena ranah apa namanya metode itu kan sebenarnya digunakan ketika kita kerjanya tim sementara untuk skripsi itu kan kita kerjanya sendiri ya enggak tim nah maka untuk metode pengembangan sistem itu memang tidak bisa dijadikan keunggulan sebagai satu-satunya keunggulan enggak bisa kecuali kalau kalian mau apa namanya membuat dengan metode yang apa namanya berulang itu ya jadi kayak skram dan lain sebagainya yang metode-metode kekinian tapi itu tentunya bempat kalian bisa sangat tebal gitu ya karena kan metodenya ada banyak sekali nah kalau mau pakai itu itu dituliskan enggak apa-apa tapi kalau masih berkutat di RND RAD terus kemudian waterfall prototype itu enggak bisa dijadikan keterbaruan yang bisa diunggulkan jadi amannya itu memang di fitur gitu jadi katakan fitur yang bisa diunggulkan dari skripsi Anda itu adalah ABCDEFG gitu nah ini bisa juga dengan metode pengelolaan data yang digunakan jadi ini contohnya yang kayak dibilang Pak Eko tadi yang apa namanya peramalan kayak gitu itu kan ada metodenya SPK itu juga ada metodenya kemudian sistem pakar itu juga ada metode pengelolaan datanya nah itu biasanya juga bisa diunggulkan nah terus ini ya untuk yang SPK sistem pakar bisa juga metode perhitungan dan kriterianya nah jadi kalau SPK itu biasanya kita melihat urgensinya urgensi itu kayak apa ya faktor yang mendorong bahwa sistem Anda itu benar-benar berguna gitu untuk diterapkan di instansi gitu ya karena gini SPK itu diperlukan kan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks ya enggak kalau misalkan kriterianya cuma 2 kriterianya cuma 3 terus peserta yang diseleksi juga cuma 10 ya ngapain mau buat SPK terus sistem pakar juga gitu kalau output dari sistem pakar itu hanya menghasilkan 1 penyakit atau 2 penyakit itu enggak usah ada sistem pakar pakai otak biasa aja udah bisa gitu jadi sistem pakar itu kan diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks misalkan ada 10 penyakit nih dengan gejala yang hampir sama nah maka dia diperlukan sistem pakar lahir kalau cuma 2 penyakit 3 penyakit itu ya ngoboh gitu ya pakai sistem pakar itu pakai terawangan biasa aja dari dokter itu sudah menyelesaikan gitu ya begitu pun dengan SPK kalau misalkan yang diseleksi cuma 10 kriteriannya juga cuma 3 yaudah gak usah buat SPK gitu ya itu pakai di jajarki terus kemudian diseleksi biasa manual pakai Excel aja udah selesai nah itu ya nah terus ini bagi yang mengambil e-commerce ya karena tema ini itu sudah sangat populer untuk angkatan 2016 maka usahakan untuk menekankan kebaruannya itu pada yang pertama itu notifikasi sesuai jenis pelanggan jadi pelanggan itu bisa dibedain teman-teman sesuai dengan kriterianya kemudian diberikan notifikasi yang sesuai dengan jenisnya itu nah terus kemudian ada juga pilihan metode verifikasi pembayaran dan pembelian yang baru nah atau metode tracking pesanan yang user friendly nah kemudian ada metode diskusi atau forum yang terstruktur dan siami gitu ya karena kan biasanya e-commerce itu tetap ada helpdesknya ya gak nah itu terus kemudian metode helpdesk yang rapi tepat sasaran dan komunikatif nah kemudian metode retur yang benar dan konkret jadi kalau buat retur itu gak berhenti sampai di pengajuan tapi juga sampai retur itu selesai retur itu kan bisa ditolak dan juga bisa diterima nah kalau ditolak kan berarti selesai di sistem pengajuan retur returnya ditolak selesai nah tapi kalau retur itu diterima kan berarti si penjual ini perlu ada transaksi lagi nih ini barang mau dikirim model gimana sampai ke penjual terus penjualnya juga mau gantinya model gimana nah itu juga harus dilihat di sistem gitu jadi gak boleh ini nanti returnya di belakang sistem bu yang retur itu masih bisa di apa namanya dikondisikan kalau tidak baik kalau yang retur itu ada banyak sekali itu kan juga gak bisa buat evaluasi juga ya buat usahanya nah ini dari yang saya katakan ini itu gak harus semuanya ada teman-teman pilih salah satu tetapi itu benar-benar dipahami didetilkan kemudian jadikan itu kebaruannya gitu jadi gak terus aduh enak e-commerce enak samin yang bani yuangel gitu gak semuanya jadi ambil salah satu saya kebaruannya yang saya itu ada retur yang benar dan konkret sesuai dengan apa namanya kebutuhan perusahaan nanti metode retur yang konkret seperti apa itu dijelaskan di batas masalah bahwa pelanggan bisa melakukan retur kemudian juga bisa menerima retur gimana retur ini mungkin ongkosnya ada di penjual atau ada di pembeli kemudian nanti inputan untuk returnya itu bagaimana nah seperti itu dijelaskan di batasan kayak gitu tidak perlu sangat jelas ya teman-teman yang penting itu kena poin-poinnya jadi tidak boleh ngomong gini tok sistem informasi ini terdapat menu retur tapi tidak dijelaskan retur itu gimana misalkan sistem informasi yang kami buat atau e-commerce yang dibuat ini terdapat fitur retur dimana retur ini bisa ditolak dan bisa diterima untuk penerimaan retur di cover juga oleh sistem gitu misalkan seperti itu udah berhenti di situ itu kita selaku prodis sama pembimbing itu udah ada gambaran oh ini nanti berarti sistemnya power flow-nya di retur nah seperti itu jadi gak perlu dituliskan detail sih gak apa-apa yang penting tuh ada kalimat inti yang mengarah ke sana gitu dan sifatnya gak mengeneralisir ya gak cuman sistem ini dilengkapi dengan fitur retur jebule returnya cuma bisa pengajuan aja nih ternyata pengajuan itu nanti diterima atau ditolak itu dihubungi di luar sistem nah berarti kan itu bukan sistem yang unggul ya kan sistem returnya berarti ada di luar sistem itu nah itu jadi kalau memang keterbaruannya di retur berarti ya segala proses retur baik ditolak atau diterima itu semuanya dari sistemnya gitu jadi ya sekali lagi gak harus semuanya ini tapi ambil salah satu tapi di powerfulkan gitu nah gitu oke yang selanjutnya itu kita masuk ke materi kedua ya ada penulisan skripsi nah biasanya teman-teman nanti saya sama Pak Eko itu ngasih hasil review gitu ya proposal dari saya dan Pak Eko selaku program studi ya bukan selaku pembimbing nah nanti teman-teman itu akan mendapatkan salah satu catatan di bawah ini catatan yang pertama itu tertolak nah catatan yang kedua itu revisi nah kemudian yang ketiga itu ada ACC atau layak lanjut nah mengapa di sini kita selaku program studi itu harus ada revisi atau penolakan gitu ya bukankah itu menghambat mahasiswa nah terus apakah jika sudah direvisi oleh mahasiswa akan sukses di ujian proposal nah di sini saya tekankan bahwa jawaban kami itu adalah tidak program studi saya sama Pak Eko itu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proposal yang kalian buat itu layak untuk dibaca oleh calon dosen pembimbing gitu nah nasib mahasiswa saat atau setelah seminar proposal itu ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri nah ini yang saya katakan kenapa yang namanya proposal itu harus detail di awal teman-teman karena kalau gak detail masih ada beberapa yang mengeneralisir gitu ya wispokoe dipikir 100% kalau melaku gitu ya itu nanti akan terombang-ambing ketika ngobrol sama pembimbing gitu jadi ya terus akhirnya bisa ganti judul ganti metode dan lain sebagainya kayak gitu jadi apakah terus yang ACC dari program studi itu bakalan ACC juga sama dosen pembimbing ya enggak juga tergantung kalian nanti pas ujian bisa jawab pertanyaannya apa enggak gitu kalau kalian ditanya apa-apa cuma diem ditanya apa-apa cuma diem ya kan pembimbing mikirnya oh ini mahasiswanya ngambil judul ini tuh enggak paham sama judul yang diambil gitu nah makanya kalian di apa ya dipindahkan ke judul yang lain atau di apa namanya ditawarkan judul yang lain gitu terus kalian cerita sama teman-teman wah judulku ditolak malah diganti gitu pembimbingnya sadis dan lain sebagainya padahal sebenarnya bukan pembimbingnya yang sadis ya tetapi mahasiswanya yang enggak mudeng sama yang ditulis sendiri gitu nah jadi waktu seminar proposa itu kan biasanya mahasiswa ditanya teman-teman ditanya skripsinya bisa apa saja nah kalian tidak kok ya popora nyawri enggak bisa jawab malah blunder sendiri berarti kalian enggak paham sama sistem yang kalian buatkan nanti kalian mudah diombang ambingkan yaitu kemungkinan terburuknya adalah kalian ganti judul nah terus sebenarnya definisi dari tertolak revisi dan layak lanjut itu apa sih yang pertama revisi revisi itu sebenarnya menurut saya dan Pak Eko temanya itu sudah oke masalahnya itu juga sudah oke cuman solusinya itu belum detail nah atau tema itu sudah pernah dibahas oleh angkatan sebelumnya tetapi ada saran dari saya atau Pak Eko yang bisa dipertimbangkan gitu kalau misalkan kamu mau mempertimbangkan saran kami ya monggo untuk dilanjut tapi kalau ternyata wah saya enggak bisa Pak Eko saya enggak bisa yaudah berarti kamu berarti judul aja gitu nah atau kebaruan teknik atau metode penyelesaian masalah itu sudah oke tetapi masalahnya belum runtut atau urgenitasnya itu belum kena jadi batasan sudah bagus banget ini masalahnya itu apa ya kayak ngambang gitu ya cuma tadi misalkan sistem masih manual sehingga tidak efektif dan efisien waste mandi di situ tapi batasannya so detail nah itu perlu direvisi di bagian latar belakangnya yang dimaksud tidak efektif itu tidak efektif dimana manual ini manual yang kepie masalahnya itu apa gitu nah itu revisi jadi sebenarnya temanya itu udah oke ada bisa dikembangkan gitu cuman ada beberapa yang harus diperbaiki nah terus yang selanjutnya layak untuk lanjut nah ini jelas ya layak lanjut itu berarti ACC dari program studi tetapi status ini bukan ACC dan final untuk isi proposal Anda gitu ya status ini merupakan lampu hijau untuk lolos izin dari kami selaku program studi yaitu layak untuk didiskusikan dengan pembimbing skripsi gitu jadi terus apa namanya nggak boleh pas proposal skripsi diuji sama pembimbingnya atau pembimbingnya kebanyakan tanya terus kalian bilang long ini sudah di ACC sama program studiok sudah di ACC sama bu Hanifah sudah di ACC sama pak Eko kok itu nggak boleh jadi tameng teman-teman jadi yang bisa mempertahankan itu ya kalian sendiri di hadapan pembimbing jadi nggak boleh mem apa namanya bikin statement bahwa ini sudah di ACC pak Eko ini sudah di ACC bu Hanifah terus seolah-olah pembimbing itu juga harus ACC gitu itu nggak boleh jadi tetap nanti akan ada usulan ada pertimbangan dari dosen pembimbing kalian masing-masing gitu nah itu kenapa harus ada seminar proposal skripsi nah terus kalau yang tertolak kalau yang tertolak ya jelas ya berarti nggak ada urgensi untuk meneliti hal tersebut artinya itu masalah yang diangkat itu bukan masalah gitu cuma masalah yang dipermasalahkan sendiri contohnya kayak tadi SPK dengan dua atau tiga kriteria besertanya juga cuma sepuluh yang ngepul gitu ya buat SPK nah terus adanya kasus berulang dengan SOP yang sama jadi saya dan Pak Eko pernah melihat atau pernah menguji atau pernah membimbing sistem informasi dengan proses yang serupa dan kayaknya memang sulit untuk dilakukan pengembangan gitu jadi kalau tertolak itu sudah otomatis mahasiswanya harus ganti judul kalau tertolak nah definisi masalah dan solusi sebelumnya itu sudah pernah dibahas oleh angkatan sebelumnya biasanya sih ini sistem informasi yang simple ya jadi kita mau upgrade itu udah nggak bisa ya karena memang SOP-nya seperti itu gitu ya nah yang selanjutnya yang terakhir dari saya itu adalah materi ke penulisan nah disini teman-teman penulisan proposal ataupun penulisan skripsi itu sama ya jadi ditulis dalam kertas A4 marginnya juga cuman 4433 fontnya itu times new roman ukurannya 12 spasinya 2 dan itu tanpa after dan before space jadi bukan ditulis dengan kalibri ya terus selanjutnya untuk tabel isian di dalam tabel itu itu ditulis dengan font yang ukurannya 11 sama spasinya 1 terus coding itu juga ditulis dengan font jenis courier new ukurannya 10 spasinya cuman 1 dan untuk tabel itu harus berupa tabel bukan hasil screenshot kan ada nih biasanya tabel UML terus tabel DFD itu biasanya di screenshot itu gak boleh jadi tabel itu harus berupa tabel bukan hasil dari screenshot nah penulisan ini mungkin antara penting dan gak penting ya maksudnya dia itu kan sebagai fisik dari laporan tapi di satu sisi itu dia menjadi apa ya namanya sebuah sisi yang terlalu administratif gitu mungkin ada disini beberapa teman-teman yang aduh bu saya gak bisa nulis saya gak telaten nulis dan sebagainya gitu tapi yang namanya skripsi itu memang harus dituntut bisa nulis teman-teman karena ya sarjana komputer itu basic minimalnya gak usah sarjana komputer orang yang kursus komputer itu basic apa nama basic keahliannya itu memang harus bisa ngetik secara benar di Microsoft Office gitu ya jadi gak boleh apa nulis proposal kayak yang saya katakan di awal tadi banyak typo terus kemudian alinia itu gak konsisten apa numberingnya juga acak-acakan dan sebagainya itu sekarang misalkan kalian lah mau baca laporan dari segi fisiknya aja udah gak menarik mau dibaca gak kan gak buat apa kita membaca sesuatu yang bahkan orang yang nulis itu tuh gak menghargai tulisannya gitu loh nah ini tuh antara penting dan gak penting ya sebenarnya kalau gak penting itu nanti kan bisa diedit atau bisa diredit tapi pentingnya kayak baca sebuah laporan itu kalau penulisannya udah rapi moodnya itu udah dapet duluan gitu loh yang baca itu berlaku untuk kita selaku program studi ataupun pembimbingnya jadi saya bayangkan dosen pembimbingmu boku moco tulisanmu orang niat ya kan gak mungkin dibaca gitu nanti kalau gak dibaca bilang oh ini pembimbingnya sulit sukanya memperlambat tidak merespon dan bagianya itu harusnya berkaca dengan diri kita sendiri terlebih dahulu ya terutama memang untuk sidang proposal itu biasanya yang dikritisi memang penulisannya teman-teman kalian kan dulu udah pernah KP ya minimal udah pernah buat laporan secara utuh kemudian mata itu kan juga udah terbiasa oh ini laporannya rapi oh ini laporannya gak rapi kayak gitu jadi ya diusahakan mulai dari proposal itu nulis diteliti lah di di preview lagi gitu loh jangan cuman kopi sana kopi sini ada yang pakai times new roman ada yang pakai kalibri di tengah-tengah ada yang hurufnya masih hijau ada yang hurufnya masih abu-abu nah kayak gitu jadi kalian aja gak ngecek tulisan kalian sendiri loh apalagi kita orang yang baca gitu ya yaudah gak dicek sama sekali ya malahan ya kayak gitu jadi penulisan ini krusial karena fisik dari laporan ya sebelum kita baca soal isinya kita kan nonton dulu nih fisiknya kalau fisiknya udah oke kan kita mood gitu loh buat baca tapi kalau fisiknya udah gak oke aduh mau baca kan juga udah males paling isinya juga gak sesuai gitu orang penulisannya aja gak sesuai kayak seleksi administratif lah penulisan ini nah terus untuk aturan numbering temen-temen yang namanya proposal atau laporan skripsi itu gak boleh menggunakan balet balet tau ya balet itu yang biasanya bulet-bulet atau checklist atau bunga-bunga itu gak boleh jadi numbering jadi numbering itu ya harus berbentuk numbering biasanya ditulis seperti ini temen-temen misalkan 1.3 batasan masalah nah nanti kalau ada lagi itu ditulis ke kiri jadi mepet ke kiri tidak menjorok ke dalam nah setelah angka itu huruf jadi 1.3 terus bawahnya itu A B C D E F G nah nanti kalau ada sub lagi berarti seperti ini ada angka terus kurung kayak gitu nah nanti kalau ada lagi baru huruf lagi tetapi di kurung maksimal numbering itu seperti ini temen-temen ada 3 turunan jadi kalau misalkan di bawah A kurung ini masih ada numbering lagi itu gak aktif jadi silahkan dibuat dalam format yang mungkin bisa dipecah sebabnya atau diperingkas lagi klasifikasinya gitu jadi memang mentoknya di sini jadi di bawahnya A kurung itu ya gak boleh ada 1 atau 2 atau ABC lagi gak boleh dan ini diperhatikan jaraknya ya yang agak masuk terus yang mepet ke kiri seperti itu nah terus untuk citasi citasi itu ditulis dengan format nama belakang tahun dan halaman di bab 2 itu loh biasanya di bab 2 atau di landasan teori jadi gak perlu menyertakan nama lengkap bahkan judul jurnal sama bukunya gitu ya karena kalau kalian mau lengkap nanti lengkapnya kan ada di daftar pustaka gitu ya jadi yang di landasan teori itu yang ditulis juga cuma nama belakang tahun sama halaman dan ini nama belakangnya tok loh bukan nama lengkapnya nah kemudian wajib mencitasi jurnal atau buku tidak boleh dari situs internet kecuali anda sedang meneliti kasus yang global usahakan mencari referensi 5 tahun terakhir nah karena kalian itu nanti skripsi tahun 2022 ya berarti maksimalnya juga 2016 gitu jadi jangan berdari ya dan gambar penulisannya seperti ini ini misalnya ya ada gambar terus bawahnya itu dikasih nomor teman-teman kalau bahasa asing berarti dimiringkan kalau enggak berarti ya gak usah dimiringin gitu ya sumbernya juga ada di bawah judul gambar kalau tabel penulisannya ada di atas terus sumber itu memang ada di sisi kiri bukan di tengah gitu jadi kalau gambar di bawah kalau tabel di atas nah tapi kalau tabel itu sumbernya ada di kiri nah gitu oke sekian dari saya selamat mengerjakan skripsi ya insyaallah bisalah ya wisuda bersama di September 2022 sekian dari saya Pak Eko dan Mbak Rita waktu saya kembalikan ke Mbak Rita kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bu Hanifah tas materi yang telah diberikan untuk disampaikan baik acara selanjutnya yaitu review sampel proposal skripsi oleh Bapak Eko Purwanto M.Kom dan Ibu Hanifah Permatasari M.Kom bangga Mungkin ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Pak Eko atau Bu Hanifah bisa langsung ditanyakan teman-teman semuanya bisa rest hand atau di kolom chat juga bisa teman-teman ada yang mau tanya mas dan mbak atau request proposalnya mau ditampilkan itu mau diskusi proposalnya yuk mungkin ada yang mau jadi volunteer evolute bisa sharing baling juga terkait apa bisa tanya-tanya juga mungkin proposalnya yang belum di ACC atau mungkin ada yang kurang atau apa monggo mas dan mbak mumpung ada Pak Eko sama Bu Hanifah bisa direview langsung gitu ya Pak ya kalau tidak langsung balik balik tembuk di panjang kemarin kemarin ini ada yang di kolom chat Pak Eko Bu Hanifah dari Mas Christian selamat siang Pak Eko Bu Hanifah PPT tadi boleh di share ke mahasiswa atau tidak takutnya ada yang takutnya ada slide tadi ya nanti di kolom chat ya nanti kita share di grup tapi kita akan share akan namanya PPT sama mungkin ini dalam bentuk PDF ya itu setelah workshop kedua diselenggarakan karena kan ini yang kelas BC sama RPL kan belum anu ya belum mulai ini mulainya masih Jumat depan jadi kita sharenya setelah dari kelas BC RPL ini juga selesai dulu gitu oke mungkin ditampilkan yang kemarin ya diopan Pak Eko ditampilkan yang kemarin yang selain kemarin oke langsung disampil siapa kemarin kemarin Terima kasih. 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 Punyanya Mas Panji ya Dibuat contoh dulu Nah ini loh teman-teman Kalau membuat proposal tuh Yang rapi, ini kan yang baca tuh Moodnya udah dapet duluan gitu Nah ini Bentar, ini akan tak besarkan dulu Nah ini salah satu contoh proposal yang bagus ya Pak Ekong Di latar belakang itu Karena dia itu kan ada Empat statik kasusnya ya Jadi yang dibahas juga Permasalahan yang ada di statik kasusnya Jadi tidak terlalu bertele-tele gitu ya Ada beberapa mahasiswa itu yang Bahas Latar belakang itu Secara general Jadi teknologi informasi secara general Di seluruh dunia Tau-tau dia membuat Di akhir itu Maka dengan ini Penulis mau meneliti Atau mau membuat sebuah sistem informasi Penjualan misalkan Atau manajemen keuangan Di PTA Sebelumnya PTA itu gak pernah dibahas Nah itu kan juga Salah Jadi yang bener tuh seperti ini Ada penjelasan terkait dengan Tempat statik kasus yang mau diangkat Terus kemudian juga dijelaskan permasalahannya Nah kayak gini kan masalahnya jelas Ini contohnya ya Dia mendeskripsikan masalahnya Jadi gak cuman berhenti di proses manual Sehingga tidak efisien dan efektif Maka dengan itu Kami mau membuat Apa namanya sistem informasi Blah-blah-blah-blah Permasalahannya Oh, apa ya? Tiba-tiba muncul Mau membuat sistem informasi Nah ini termasuk salah satu Proposal yang bagus Runtut seperti ini ya Ini bagaimana merancang dan membangun Oke Nah ini Ini batasan masalah Batasan masalah itu Berarti yang diomongin ya Metodenya oke Bahasa pemrogramannya oke Nah ini yang penting itu di Hak akses Nah kalau menulis hak akses itu Seperti ini ya teman-teman Bukan cuman administrator Bisa mengelola seluruh data Yang ada dalam sistem Kayak gitu Data-data opora mudeng gitu ya Kalau membuat hak akses itu Seperti ini Ini kebetulan kita Random buka Apa namanya Buka proposal skripsi Bisa bagus ya Alhamdulillah Bisa buat contoh Untuk teman-teman yang lain Nah kayak gini kan Jelas Jadi kita sebagai dosen Prodi itu Tau oh iya Mahasiswanya mudeng gitu Sama sistem yang dibuat Ini tujuan penelitian itu Menjawab perumusan masalah ya Sebenarnya teman-teman Jadi perumusan masalahnya ini Kan misalnya Kayak punya mas Panji ini kan Bagaimana merancang dan membangun Sistem informasi akademik Blah-blah-blah ini Nah harusnya tujuannya itu Itu adalah Untuk merancang dan membangun Sistem informasi akademik Berbasis website Blah-blah-blah-blah gitu Jadi Ini masih ada yang miss ya Kalau menyediakan Sistem informasi Atau untuk Membuat sebuah sistem informasi Memudahkan dan sebagainya Itu masuknya ke Manfaat Jadi tujuan penelitian itu Menjawab perumusan masalah Manfaat juga Ada dua ya Manfaat Teoritis dan praktis Kemudian di tinjauan pustaka Nah seperti ini Jadi Narasinya Jelas ya Di sini Ada Namanya Kemudian tahunnya Sama Judulnya Nah ini kebetulan yang dituliskan Mas Panji ini sudah sesuai Karena Kita lihat dari judulnya aja ya Itu sama Berkaitan dengan sistem informasi Yang ada di Akademik Oh ini ada banyak sekali Ini yang diangkat Nah kemudian ada Ini Nah ini teman-teman Ini untuk Punyanya mas Siapa ini Mas Panji Ini kan Tinggauan pustaka Ini kan memang Sebab yang ke Tujuh Tetapi Proposal skripsi itu kan Nggak ada bab ya Maksudnya naik skripsi kan Ada bab satu Bab dua Bab tiga gitu Nah kalau proposal kan Nggak ada Berarti Tabel Yang ada di sini Ini nomornya Bukan tujuh Titik satu Tetapi tabel satu Gitu Karena kan Nggak ada babnya Yang di depan Ini adalah Babnya Untuk yang belakang Itu adalah Tabel keberapa Yang muncul Di bab tersebut Gitu Jadi Kalau Di sini Menuliskan tabel Tujuh titik satu Berarti ini Tabel pertama Pada bab ke Tujuh Sementara kan Ini nggak ada Bagnya kan Namakannya Cuma tabel Satu Gitu tol Nah ini Ini pada penelitian Sebelumnya Menggunakan Metode UML Kemudian yang Penulis lakukan Menggunakan SDLC Ini beda UML Itu bukan Metode Tapi dia adalah Tools Perancangan data Jadi UML itu Bisa dibandingin Sama DFD Atau Sebaliknya DFD bisa Dibandingkan Dengan UML Tapi SDLC Itu metode Pengembangan Sistem Yang mana Dia itu Mungkin bisa Dibandingin Sama Prototype Kemudian RAD Atau Metode-metode Yang lain UCD Dan lain sebagainya Nah terus Ini juga Udah bagus Ada Fitur Yang jadi Pembeda Dimana Dalam penelitian Sebelumnya Belum ada Fitur data Transaksi Pembayaran Dan rekap Aksensi Selama perkuliahan Nah disini Mas Panji Selaku penulis Itu menambahkan Fitur Tersebut Berarti Oh ada Kebaruannya Dari segi Fitur Yang dibuat Oleh Mas Panji Dari Penelitiannya Mbak Muka Romatul Hasanah Ini Nah gitu Itu caranya Membandingkan Perbedaan ya Teman-teman Jadi Tidak cuman Metode Atau Bahasa Pemrograman Gitu ya Nah ini Ini Pada Penelitian Sebelumnya Menggunakan Metode Waterfall Dan pada Penelitian Yang penulis Lakukan Menggunakan SDLC SDLC Dan Waterfall Itu sama SDLC Itu bahasa Lainnya Adalah Waterfall Oke 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 ini Sudah cukup Bagus Oke untuk Landasan teori Kita agak Skip aja ya Landasan teori Itu teman-teman Untuk di Proposal Itu tidak usah Terlalu Banyak ya Yang berkaitan Dengan judul Aja Jadi Kayak Misalkan Nanti mungkin Ada UML DFD Dan kawan-kawan Itu gak perlu Ditulisin Itu nanti ada Di bab dua Skripsi Yang berkaitan Sama judul Tok Misalkan kayak Mas Panji Ini kan ada Sistem informasi Akademik Nah berarti Yang ditekankan Itu pembahasan Mengenai sistem Informasi Di akademik Gitu Sama toolsnya Ya mungkin Dia pakai Framework Ini ya Framework tertentu Nah maka Dibahas Frameworknya Apa Bahasa pemrograman Tertentu Ya bahasa Pemrogramannya Dibahas Kayak gitu Jadi Gak perlu Banyak-banyak Intinya Kalau proposal Skripsi itu Untuk Metode Penelitian Ini Betul ya Yang pertama Itu jenis Sumber Data Ada data Primer Sama data Sekunder Nah untuk Metode pengumpulan Data Di sini kan ada Observasi Sama wawancara Nah di sini Gak perlu Dituliskan Observasi Adalah Wawancara Adalah Kayak gitu ya Teman-teman Tapi bisa Langsung Contohnya seperti Mas Panji ini Udah benar Jadi dalam metode ini Kamu tuh Ngapain Gitu yang Diobservasi Apa Kemudian Mungkin ngapain Harus Observasi Yang diobservasi Apanya Itu yang Dijelaskan Jadi gak Mbahas teorinya Ya Oke terus ini wawancara Nah ini karena Memang belum penelitian Makanya dia Belum bisa menyebut Nama orang yang Dia wawancara Tapi nanti Kalau sudah Sekripsi Di bab 1 Itu biasanya Diminta untuk Menuliskan Kejelasan gitu ya Narasumber yang Ditulis itu siapa Misalkan Kepalanya Atau dosen Apa Atau bagian Apa Kayak gitu Harus dituliskan Tapi karena ini Memang belum Saatnya penelitian Ya artinya Memang dari kampus Juga belum bisa Memberikan surat izin Penelitian Maka bisa Dijeneralisir Seperti ini Terlebih dahulu Maksudnya Gak disebutkan Namanya Nah ini Terus yang selanjutnya Adalah metode Apa namanya Metode pengembangan Sistem Nah ini Yang ditulis Mas Tanji Ini juga Sudah benar Yang dibahas Itu bukan Analisis kebutuhan Sistem merupakan Tahap pertama Dari Siklus pengembangan Sistem dan sebagainya Gak kayak gitu Jadi langsung Keteknis Nanti di bab 3 Dan 4 Itu kan Kalian akan Menuliskan ini Nah Nah ini Analisis kebutuhan Sistem Pada tahap ini Penulis melakukan Nah seperti itu Jadi langsung Ketahapan Kamu ngapain Di tahap itu Nah terus yang selanjutnya Desainnya juga Udah bagus ya Bahkan dia Menyebutkan Workflow Kemudian nanti Rancangannya Menggunakan Use case diagram Kelas Activity Sequence Serta desain Antara sistem Yang akan dibuat Nah konstruksi Konstruksi itu Berarti dia Menyebutkan Bahasa pemrograman Yang digunakan apa Kemudian Data listnya apa Ya ini Sudah bagus ini Kemudian Implementasi Oke Ini Kemudian Test program Berarti Menguji ya Menguji Penelitian Penelitian Kemudian ada Sistematika Penulisan Oke Ini udah Bagus punya Mas Siapa ini Mas Panji Mungkin ada Ketidak Konsistenan Di Apa namanya Spasi aja ya Tadi ada yang Spasinya cuma satu Ada yang Spasinya dua Dan ada yang Spasinya Satu setengah Kayaknya Tadi Di atas Dia cuma Konsistenan Itu aja sih Tapi dari Tata letaknya Dan isinya Udah bagus Nah kan Gini Kalau buat Proposal Seperti ini Kan Saya dan Pak Eko Bahagia gitu ya Cepat Koreksi nih ACC ACC Nah ini salah satu Contoh yang Mungkin bisa Di Apa namanya Diaplikasikan Ke teman-teman Sekalian Bahwa menulis Proposal itu Yang betul Seperti ini Oke Pak Eko Monggo Ada yang Mau ditambahin Pak Ya Saya Oke Saya Bentar Saya Stop sharing Dulu Siap Ini Saya mengambil Contoh Ada yang Judulnya Tentang Prediction Ini Punyanya Mas Arna Mas Arna Azari Judulnya Selanjutnya Masih Portesting Dengan Menggunakan Metode Moving Avalip Berbasis Web Di Mabel Siar Serenan Ini Kita Lihat Saya Coba Baru Baca Ini Penulisannya Yang Nanti Dirampikan Spasinya Berapa Satu Setengah Lupa Saya Kalau Proposal Satu Setengah Ini Betul Lihat Langsung Berbicara Pada Masalah Di Di Perjalanan Di Perjalanan Peramalan Prediksi Dari Penjualan Di Tanah Ini Cuma Nanti Di Latar Belakang Lebih Di Perjelas Lagi Mengenai Permasalahan Mengenai Prediksi Penjualan Itu Yang Ada Seperti Apa Kenapa Prediksi Itu Perlu Dilakukan Di Sana Untuk Kenapa Perlu Menjadi Urgen Menjadi Urgen Menjadi Penting Di Di Setidik Untuk Di Baru Nanti Di Ditambahkan Bagaimana Bentuk Pertanyaan Bagaimana Merancang Dan Membangun Bagaimana Merancang Dan Membangun Situ Informasi Forecasting Dengan Menggunakan Metode Moving Average Kemudian Penoporannya Jadi Penoporan Tidak Boleh Menggunakan Buku Pisar Seperti Ini Kemudian Yang Menjadi Pertanyaan Ini Kan Forecasting Jadi Penjualan Kalau Prediksi Itu Bisa Satu Tahun Terakhir Itu Harus Punya Data Itu Dan Nanti Tolong Masalah Ini Nanti Tolong Cari Mungkin Bisa Dalam Satu Tahun Terakhir Ini Harus Punya Data Penjualannya Di Sana Nanti Untuk Dilakukan Perhitungan Dengan Menggunakan Metode Yang Anda Gunakan Yaitu Dengan Moving Average Jadi Intinya Anda Harus Punya Data Penjualan Yang Ada Di Meble Gustaf Cerenan Itu Minimal Yaitu Satu Tahun Terakhir Jadi Kalau Ini Tahun 2022 Bisa Bisa Nanti Tarik Mundur Dari Kebelakang Untuk Cari Jadi Cari Data Penjualannya Perbulan Dari Satu Tahun Terakhir Ini Sudah Bisa Hanya Kurang Dari Data Yang Mau Di Olah Untuk Perhitungan Moving Average Yaitu Dari Tahun Bulan Dari Bulan Berapa Sampai Berapa Jadi Harus Punya Data Itu Jadi Karena Ini 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 Data Yang Mau Digunakan Untuk Melakukan Prediksi Itu Dari Data Berapa Sampai Berapa Itu Kan Belum Menjelas Nanti Mas Santan Nanti Bisa Menambahkan Itu Kira-kira Nanti Data Ini Harus Harus Berhasil Data Asli Di Setulih Kasus Ini Harus Dibikirkan Mencari Data Penjualan Dari Satu Tahun Terakhir Untuk Bisa Dilakukan Perhitungan Dengan Menggunakan Menggunakan Tadi Kemudian Tujuan Tadi Disesuaikan Dengan Rumusan Masalah Lalu Rumusan Masalahnya Bagaimana Merancang Dan Memangun Sampai Informasi Forecasting Tadi Berarti Untuk Merancang Dan Memangun Sistem Informasi Forecasting Dengan Menggunakan Metodologi Average Mobile Average Di Mabel Pesirkan Itu Manfaat Nanti Bisa Manfaat Teolitis Itu Manfaat Teolitis Itu Memberikan Untuk Pada Pengembang Ilmu Kemudian Manfaat Teolitis Bisa Apa Namanya Adanya Apa Namanya Penjalan Procesting Dengan Di Penjalan Mabel Dengan Menggunakan Moving Average Apa Yang Menjadi Sumbang Ilmu Jadi Ilmu Pengetahuan Sumbangan Pengetahuan Ilmu Sumbangan Dari Hasil Pengetahuan Yang Sumbangan Dari Pengetahuan Teoritis Bagaimana 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 Bapa Pemilik Mabel Berseri Bapa Bagi Penulis Bagi Kampus Bapa Itu Bisa Dislui Punt Lagi Di Dinjem Pustaka Ini Nanti Dari Ini Dari Pemilik 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 Dela Novitas Hari Seperti Peramalan Yang Kedua Peramalan Yang Ketiga Ini Belum ada Tabel Perbedaian Nanti Bisa Ditambahkan Setelah Diurekan Bisa Ditambahkan Dini Pustaka Bisa Ditambahkan Tabel Perbedaan Seperti Yang Tadi Punyanya Mas Tadi Ada Tabel Perbedaan Penelitian Ini Yang Belum Ada Kita Gali Disini Apa Sebenarnya Perbedaan Dari Penelitian Yang Diusulkan Ini Penelitian Yang Sudah Ada Apa Bedanya Dimana Apa Yang Yang Sama Sama Peramalan Dengan Moving Average Anda Juga Melakukan Peramalan Moving Average Tapi Dimana Perbedanya Apa Yang Menjadi Perbeda Apa Yang Menjadi Akan Anda Tambahkan Disana Dan Belum Kelihatan Ada Tabel Perbedaan Penelitian Ini Yang Kurang Ditambahkan Disini Ini Landasan Teori Diberhatikan Tadi Tahun Minimal Kalau Buku 5 Tahun Terakhir Kalau Jurnal Tahun Terakhir Untuk Apa Namanya Tinjau Tama Landasan Teori Oke Ini Metodologi Penelitian Ini Cipaya Ini Metodologi Pengembangan Sistemnya Anda Menggunakan Apa Menggunakan RAD Ini Bisa Dicantumkan Sumber Dari Yang Digunakan Sumber Yang Digunakan Dari Mana RAD Dari Bukunya Siapa Dicantumkan Sumber Dicabarkan Tahap Tahap Ini Belum Ada Tahap Dari RAD Itu Apa Saja Dijelaskan Seperti Tadi Punya Mas Panjik Kan Ada Tahap Analisis Tahap Desain Dan Seterusnya Ini Bisa Dijabarkan Setiap Tahapan Itu Penulis Akan Melakukan Apa Yang Belum Dijelaskan Disini Baru Berbicara Bahwa Nanti Metode Pengembangan Yang Akan Dikunakan Dengan Melakan Tahapan Dari RAD Itu Apa Setiap Tahapan Itu Penulis Mau Melakukan Apa Untuk Ini Contoh Penulisan Masih Dirapikan Lagi Seperti Yang Tadi Dijabarkan Lebih Rapi Nanti Bisa Di Perbaiki Lagi Penulisan Dapet Pustaka Diurutkan Abjet Di Urutkan Abjet Yang Baling Kecil Dulu Diurutkan Abjet Yang Baling Kecil Masih Belum Urut Abjet Penulis Bisa Di Perbaiki Itu Kemudian Yang Kedua Sama Ini Peramalan Peramalan Penjualan Dengan Menggunakan Metode Sama Sama Peramalan Penjualan Dengan Menggunakan Metode Moving Average Cuma Yang Dading Meble Kalau Yang Ini Di Ulang Air Ini Sama Kita Lihat Ini Punyanya Mas Rizki Abdu Rahman Aziz Kita Lihat Isinya Ya Sebenarnya Ini Ini Tidak Perlu Di Di Lantan Cukup Langsung Satu Judul Ini Langsung Mestinya Di Ini Belum Bisa Menjelaskan Ini Masih Belum Jelas Sebenarnya Permasalahan Di Mana Di Mana Tadi Depot Air Minum Isi Ulang Ini Seperti Apa Kan Mau Menyelesaikan Permasalahan Peramalannya Peramalan Penjualannya Ini Perlu Di Perjelas Karena Di Sini Belum Belum Begitu Baru Berbicara Di Toko Berkah Itu Merupakan Depot Isi Ulang Air Tapi Mengenai Perkiraan Penjualan Itu Belum Di Perjelaskan Kenapa Perlu Dilamarkan Kenapa Perlu Dibuat Peramalan Penjualan Itu Mestinya Yang Perlu Dibahas Dulu Di Permasalahan Yang Ada Di Setuju Kasus Itu Apa Kendalanya Apa Kenapa Perlu Dibuatkan Peramalan Mengenai Penjualannya Yang Perlu Dikali Lagi Di Latar Belakang Masalah Rizki 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 Abdur Nah Kemudian Rumusannya Udah Bener Bagaimana Merancang Dan Bangun Tanda Petiknya Di Depannya Bagaimana Bagaimana Merancang Dan Bangun Setempat Masalah Batasan Masalahnya Yang Belum Ini Sudah Betul Dia Menggunakan Seperti Ini Tadi Mas Rizki Menggunakan Data Yang Digunakan Agar Dihitung Di Satu Tahun Terakhir Jadi Dia Menggunakan Oktober 2020 Sampai Oktober 2021 Karena Tidak Gampang Mencari Data Seperti Ini Kadang Kita Mencari Data Satu Tahun Terakhir Itu Susah Susah Gampang Kalau Tempat Sudah Kasus Nya Open Bisa Kita Mendapatkan Tapi Kalau Kadang Ada Sudah 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 Terutama Yang Menggunakan Mengambil Sudah Teknik Peramalan Ini Penjualan Karena Harus Ada Data Minimal Satu Tahun Terakhir Itu Harus Ada Real Data Sudah Sudah Untuk Mencabarkan Data Itu Apakah Bisa Atau Tidak Itu Perhatikan Karena Kadang Setelah Kasus Itu Kalau Memberikan Data Apalagi Data Penjualan Itu Agak Susah Itu Dipastikan Kalau Memang Oke Makanya Setelah Kasus Diyakinkan Betul Bahwa Bisa Untuk Mengambil Data Tersebut Ini Sudah Menggunakan Data Penjualan Di Bulan Oktober 2020 Sampai 2021 Kemudian Yang Lain Seperti Metode Yang Dibutakan Apa Kemudian Hakses Tadi Itu Bisa Dilengkapi Jadi Batasan Masalahnya Belum Lengkapi Masih Dilengkapi Lagi Kini Tujuan Sudah Betul Sesuai Dengan Tadi Rumusan Masalah Tujuannya Adalah Untuk Membangun Untuk Merancang Dan Membangun Sistimulasi Peramalan Penjualan Dengan Menggunakan Metode Ini Oke Manfaat Ini Sudah Praktis Ini Juga Bisa Ditambahkan Yang Ini Teoritis Manganfaat Teoritis Saja Kemudian Yang Bawah Ini Manganfaat Praktis Itu Bisa Bagi Pendidiki Bagi Kampus Bagi Depot Airun Sendiri Itu Manfaat Dari Penelitian Ini Ini Yang Tujuan Taka Ini Sudah Ada Tabel Cuma Belum Ada Durean Ya Mestinya Durean Dulu Seperti Ada Durean Dulu Seperti Ini Yang Punya Mas Atton Tadi Hanya Durean Saja Belum Ada Tabel Nah Ini Ada Durean Dari Masing Penulis Itu Durekan Dulu Baru Nanti Dibuat Tabel Perbedaannya Seperti Ini Ini Tampilnya Kalau Dilihat Ini Judulnya Peramalan Penjualan Kalau Ini Dia Adalah Pembanding Yang Membandingkan Ketik Dua Metode Metode Moving Average Moving Average Dan Apa Namanya Moving Average Kemudian Exponsial Smoothing Ini Dia Membandingkan Ternyata Ada tiga-tiga Metode Itu Yang Bagis Adalah Metode Moving Average Tapi Kalau Menggunakan Ini Mestinya Salah Untuk Dia Membanding Membanding Metode Bukan Meramal Dengan Satu Metode Mestinya Cari Yang Sama Saja Hanya Nanti Letak Pembedaannya Sama-sama Menggunakan Moving Average Letak Kalau Ini Membandingkan Metode Ini Dia Untuk Meramalkan Ini Tapi Peramalan Ini Dia Membandingkan Tiga Metode Dari Ketiga Metode Itu Mana Yang Lebih Baik Hasilnya Ini Perhitungan Statistik Yang Kedua Ini Sama-sama Peramalan Juga Menggunakan Metode Moving Average Ini Malah Ini Kalau Yang Ini Menggunakan Banyak Produk Yang Diramalkan Kalau Mas Rezki Ini Fokus Pada Satu Produk Yaitu Mengenai Isi Ulang Airnya Misalkan Lebih Fokus Misalkan Lebih Fokus Pada Satu 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 Produk Yang 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 Soti Fokus Ini Dijemaskan Bahwa Produk Banyak Produk Disitu Yang Diramalkan Mestinya Datanya Lebih Banyak Ini Hanya Dua Jadi Tadi Kan Disampaikan Bahwa Minimal Tunjuan Pustaka Itu Tiga Ini Baru Dua Dan Tahun Tahun Lama Yang Pertama 2013 Ini Tidak Boleh Cari Tahun Minimal 2018 Yang Nomor Satu Ini Sudah Masuk Tolong Diganti Minimal Tiga Tahun Terakhir Dan Yang Sesuai Tema Yang Anda Angkat Dan Tambahkan Satu Lagi Minimal Tiga Boleh Lebih Dari Tiga Tapi Minimal Tiga Itu Ya Ini Tahun 2006 Ini Tahun 1994 Buku Tentang Paramalan Atau Tentang Prediction Itu Banyak Sekali Tentang Baru Karena Ini Cari Yang Tahun 94 Sudah Jadi Tolong Dicari Tahun Yang Buku Lima Tahun Terakhir Lima Tahun Terakhir Mas Ingat Mas Risky Banyak Cekan Buku Tentang Peramalan Teknik Peramalan Prediction Terbaru Oke Itu Nanti Menggunakan Metode Moving Average Ini Perhitungannya Rumus Nanti Seperti Ini Nanti Yang Di Rumus Ini Yang Nanti Di Implementasikan Dalam Sistem Kemudian Ini Metodologi Pendidikannya Ini Tahunnya Masih Banyak Juga Ya Mau 2009 Nanti Tolong Nanti Cari Moving Average Buku Teori Tentang Moving Average Itu Yang Terbaru Oke Kemudian Ini Yang Belum Ada Metode Pengembangannya Pengembangannya Ini Kan Bukan Moving Average Itu Adalah Metode Perhitungannya Ya Metode Perhitungan Untuk Prediksinya Bukan Metode Pengembangannya Metode Pengembangannya Sendiri Seperti Yang tadi Dicontohkan Apakah Menggunakan HDL C Itu Pengembangan Sistemnya Kalau Moving Average Ini Adalah Perhitungan Metode Perhitungan Untuk Melakukan Prediksinya Jadi Ini Bukan Metode Pengembangan Moving Average Itu Bukan Metode Pengembangan Bukan 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 Itu Kira-Kira Ibu Anilfah Karena Ini Sistematika Penisah Selain Ini Pendahuluan Nomor 2 Landasan Teori Landasan Teori Bukan Sistem Perancangan Sistem Kemudian Bab 4 Itu Sistem Lima Penuntutup 2 Yang Bukan Pajian Musyaka Namun Landasan Teori Ada 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 Ya Siapa Christian Ada Ada Oh Putus Itu Kira-kira Bani Nanti Saya Nanti Yang Lain Itu Karena Belum Selesai Review Jadi Belum Bisa Disampaikan Nanti Mungkin Setelah Nanya Wopsop Yang Kedua Nanti Bisa Disampaikan Hasilnya Ya Betul Oke Ibu Ini Jumatan Ini Tengah Cukup Ya Silahkan Mas Panji Tanya Apa I I I Tanya 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 Di Proposal Kita Tanya Tanya Tahun Ini Tanya 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 Dari Tanya 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 di-upload atau di-publish di internet ya kita hitung dari 2021 ya Oke Pak sama ini yang tadi Bu Halifah sama Pak Pekok bahas kan yang soal jurnal harus jurnal atau buku kalau seumpama situs web di jurnal atau buku itu ketemunya tahun-tahun lama sedangkan di situ saya apa itu namanya ilmu materi baru tentang yang membahas al metode ataupun bahasa tersebut itu gimana Pak kira-kira Pak maksudnya gimana di website jadi ketika kita cari di jurnal atau buku itu kebanyakan realitas lebih dari lima tahun sedangkan kita cari website itu ada materi baru cuman belum ke-publish ke jurnal atau buku itu gimana kalau kalau dia jelas penulisnya ya enggak apa-apa kalau dia jelas penulisnya ada penulisnya Hai bukan blog lo ya bukan dari blog tetapi dari website yang jelas dan jadi memang penulis ya itu silakan tapi kalau dari blog ya tidak boleh karena kadang blog itu kan kita tidak tahu siapa penulisnya penulis pemilik blog itu hai 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 baik Pak lokasi situ aja ya yang lain Hai ada yang lain jalan-jalan hai 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 cukup Hai monggo mungkin untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya Sampun Pak Eko Oke siap Bu Hanifah mungkin ada tambahan lagi Bu Hanifah Hai sudah mbak sudah sudah cukup Oh ya siap terima kasih baik terima kasih kepada Pak Eko dan Bu Hanifah atas penyampaian materi pada kesempatan kali ini dan semoga kedepannya kakak-kakak semuanya dapat Hai apa namanya merancang skripsi atau membuat skripsi dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun mungkin bisa absensi dulu absennya udah di-share sama panitia bisa di-share bisa absen juga enggak mungkin mungkin itu teman-teman semuanya Alhamdulillah workshop skripsi pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun baik untuk acara yang terakhir yaitu penutup marilah kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan mengucap hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah alamin mungkin itu teman-teman semuanya selamat siang dan selamat menjalankan ibadah sholat jumat bagi yang menjalankan dan tetap optimis dan semangat untuk skripsi mungkin itu apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya cukup sekian Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam